I don't know who all these people are. Can I get you some coffee or tea? Tea please. Tea, please. Mr. President, welcome. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan reaksi Presiden Amerika Joe Biden saat dirinya membicarakan tentang agresi Israel di Gaza, Palestina. Hal ini diungkapkan Jokowi kepada wartawan Usai Melepas Bantuan Kemanusiaan ke Palestina di Halim Perdana Kusuma, Senin 20 November 2023. Meski begitu, Jokowi meyakini Joe Biden menampung masukannya tentang perang di Gaza untuk dijadikan catatan. Sementara itu Jokowi mengatakan saat menghadiri KTT APEC di San Francisco, dirinya menyerukan agar gencatan senjata di Gaza segera dilakukan. Saya bertemu di Kuwaitos dengan Presiden Joe Biden. Setelah itu juga bertemu lagi di San Francisco, di APEC. Di kedua tempat ini, saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga. Itu yang saya sampaikan secara tegas. Menanggapkan Presiden Biden, Pak. Menanggapkan Presiden Biden. Menanggapkan Presiden Biden, reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Artinya apa itu, Pak? Tidak menanggapi. Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti, saya pastikan dicatat. Setelah itu akan ke Cina. Menjadi catatan. Menlu akan ke Cina ya, Pak ya? Ini Menteri Luar Negeri Indonesia, Bursa Marsuji juga muter. Karena kita memang menjadi salah satu putusan dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam, untuk menyampaikan hasil-hasil yang kita bicarakan di Saudi Arabia. Ya, di semua negara kita menyampaikan progres IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat. Tetapi, kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI yang telah ditanda tangan nih. Saya kira itu agak setiap hari akan tambah terus. Tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tetapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu saja. Saya kira-kira, saya kira-kira, saya kira-kira, saya kira-kira banyak. Hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu. Itu juga yang saya sampaikan kemarin di Gedung Putih maupun di APEC. Terima kasih, Pak Presiden.